Intro Hai semuanya kembali lagi bersama aku Lidra Dona Oke guys jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial Cara mengubah whatsapp android menjadi tema estetik Untuk caranya gampang banget Dan kalian juga gak perlu menghapus whatsapp yang dari playstore ya Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Oke guys langsung aja Pertama kalian bisa cek linknya di deskripsi aku Nah ini dia untuk tampilan linknya Langsung aja kita klik buka Kalau tampil lagi seperti ini Langsung aja kita download Lalu kita klik undo Nah teman-teman ini aku lagi pengunduhan Biar gak memakan durasi yang panjang Aku skip aja ya Oke ini udah selesai di download Dan dia masih berbentuk zip Jadi kita ekstrak terlebih dahulu Untuk me ekstraknya kita membutuhkan Satu aplikasi Zarsiver Kalian bisa downloadnya di playstore Atau cek link aplikasinya di deskripsi aku Nah ini dia tampilan awal dari aplikasinya Langsung aja kalian klik pencarian Dan kalian ketik nama filenya Yaitu whatsapp aesthetic Nah ini dia langsung aja kita klik Lalu pilih yang ekstrak Dan klik yang aku kasih panah ini ya Disini kita harus memasukkan password Passwordnya itu makasih ya teman-teman Huruf kecil semua Kalau udah kita klik ok Nah ini aku udah selesai Meng ekstraknya Dia akan berubah menjadi file Nah ini dia Whatsapp aesthetic Langsung aja kita klik Dan kita pasang aplikasi whatsappnya Kalian klik yang install Oke udah selesai terpasang Langsung aja Sekarang kita masuk ke aplikasinya Nah guys ini kalian bisa lihat ya Kalau whatsapp aku udah 2 Jadi gak perlu khawatir Kalau whatsapp ini tuh Akan gagal nantinya Karena kita gak perlu Menghapus whatsapp yang dari playstore Oke ini aku login terlebih dahulu Kalian klik izinkan Klik setuju dan lanjutkan Seperti biasa Tambahkan nomor handphone kalian Yang masih aktif Karena nanti kita akan mendapatkan Kode verifikasi berupa SMS Nah bagian ini aku skip aja ya Oke ini aku udah selesai Mem verifikasinya Langsung aja kita klik lanjut Lalu klik izinkan Disini kalian bisa beri izin Kalau kalian mencadangkan chat kalian Lalu klik lewati Kalau gak kalian cadangkan Aku pilihnya lewati Disini kalian isi nama Lalu klik lanjut Oke teman-teman Ini dia untuk tampilan awal Dari whatsappnya Sedikit berbeda Dari whatsapp playstore Aku akan coba Untuk chat salah satu kontak aku Nah ini dia Untuk tampilan dari room chatnya ya Nah guys sekarang kita langsung aja Untuk mengubah temanya Menjadi estetik Pertama kalian klik yang setelan Lalu klik di bagian Delta Temp store Yang aku kasih panah Nah disini Kalian bisa pilih Berbagai macam tema Temanya itu banyak banget ya guys Kalian bisa scroll-scroll aja Dan banyak pilihannya Temanya itu bisa untuk Anak-anak Orang dewasa Cowok Cewek Anime Estetik Pokoknya lengkap banget Nah disini aku mau pakai Yang tema brown Kalian bisa ikuti tutorial aku Atau mungkin kalian pilih Temakan sendiri ya Untuk memasangnya Kalian klik yang aku kasih panah ini Lalu ini kita klik yes Dan ini dia hasilnya Oke disini kita disuruh Untuk keluar dulu Dan kita langsung aja Masuk lagi ke whatsappnya Nah teman-teman Ini dia ya Untuk whatsappnya Super lucu dan cute banget Apalagi banyak pilihan Temanya tadi Nah di atas ada banner Untuk foto Kayak orang korea gitu Kalau kalian pengen ganti Bisa ya teman-teman Caranya itu kalian klik yang setelan Lalu kalian geser-geser ke bawah Dan kalian klik di bagian Layar beranda Lalu klik di bagian header Nah untuk mengganti banner tersebut Kalian klik aja yang set cover Lalu kalian bisa ganti Fotonya menjadi foto kalian Atau foto-foto estetik lainnya Yang biasanya kalian bisa dapatkan Di aplikasi pinteres Oke aku mau ganti Pakai foto ini Agar dia senada Langsung aja kita klik Setel what paper Kalian bisa atur-atur dulu ya Oke kalau udah selesai Kita langsung aja kembali Atau kalian bisa atur-atur juga Untuk setelan lainnya disini Nah ini dia Untuk hasilnya Kebetulan aku lupa Pasang foto profil aku ya Jadi gak ada profilnya Nah untuk room chatnya Tampilannya kayak gini Aku mau ganti juga Untuk wallpapernya Agar lucu Dan sesuai Nah untuk wallpaper ini Kalian bisa dapatkan di pinteres ya Karena banyak banget pilihannya Nah ini dia hasilnya Oke selanjutnya Disini emoji aku Masih emoji android Jadi kurang bagus ya Aku mau ganti Menjadi emoji iphone Atau ios Cara itu mudah banget Kalian tinggal klik aja Yang setelan Lalu kalian geser-geser ke bawah Pilih di bagian Gaya Tampilan dan nuansa Pilih all whatsapp ios Sebelumnya harus kita download Terlebih dahulu Kalau udah Langsung aja kita terapkan Yang all whatsapp ios Nah guys Di bawah ini Ada gaya tulisan Jadi kita bisa mengubah juga Untuk bentukan font Handphone kita Kalian bisa pilih Sesuai dengan keinginan Aku mau ganti ya Ini aku ganti tadi Font aku Oke untuk melihat hasilnya Kita harus Kembali dulu Untuk refresh handphone kita Karena ini belum muncul ya Jadi kita kembalikan dulu Kalau udah kita masuk lagi Ke whatsappnya Oke bisa kalian lihat ya Untuk font aku udah berubah Dan emoji nya udah berubah Menjadi emoji iphone Lucu banget kan Oh iya guys Buat kalian nanya Apakah whatsapp ini aman Ini aman ya teman-teman Kalian tenang aja Dan juga banyak fitur-fitur Kelebihan lainnya Yang akan kalian dapatkan Kalian tinggal klik aja Di bagian setelan Lalu klik di bagian Privacy dan keamanan Dimana disini Kalian bisa lihat Bugukan terakhir Dilihat Kalian bisa Sembunyikan Lihat status Status nanti penghapusan Pesan nanti hapus Bisa download story orang lain Pokoknya banyak banget Setelan lainnya Yang akan kalian dapatkan Kalian tinggal cek-cek aja ya Oh iya Aku mau kasih tau juga Kalian jangan lupa Masuk ke info aplikasi Caranya kalian tahan aja Aplikasinya Lalu kalian izinkan Semua perizinannya Agar nanti Kalau ada panggilan masuk VC ataupun chat Itu notifikasinya Yang muncul ya teman-teman Oke sekian dulu Tutorial dari aku Thanks for watching And see you in the next video Bye bye